Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi tentang Empat hal penting dalam surat edaran Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Surat edaran ini dikeluarkan oleh Dirjen GTK Kemdik Putri Stek Dengan nomor 0559 Garis miring B.B1 Garis miring GT.02.00 Garis miring 2024 Apa empat hal penting itu Di dalam surat edaran pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Yaitu yang pertama Adalah batas waktu menyelesaikan Perencanaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah diperpanjang Hingga 31 Maret 2024 Untuk itu Bapak Ibu Mari kita pergunakan waktu sebaik mungkin Untuk menyelesaikan Perencanaan Kinerja Yang diperpanjang Hingga tanggal 31 Maret 2024 Kemudian yang kedua PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan Faktanya Sebagian besar fitur di PMM Tidak diwajibkan dan tanpa Tenggat waktu Nah disini kita bisa melihat fitur pilihan yang Tidak wajib Tidak wajib Yaitu yang pertama adalah Pelatihan mandiri Yang kedua adalah komunitas Yang ketiga adalah bukti karya Yang keempat refleksi kompetensi Walau fitur pilihan tidak wajib Kita lihat disini Ya tentunya Bapak Ibu Bisa menggunakan fitur-fitur ini Sesuai kebutuhan Karena fitur-fitur ini Bisa kita manfaatkan dalam Peningkatan pembelajaran kita Di dalam kelas Seperti misalnya fitur pelatihan mandiri Kita bisa memanfaatkan fitur pelatihan mandiri ini Untuk meningkatkan kompetensi kita Sebagai guru Kemudian untuk komunitas Kita bisa belajar bersama Dengan guru-guru di seluruh Indonesia Ya melalui komunitas ini Kemudian di bukti karya Kita bisa melihat atau mengunggah Karya-karya guru seluruh Indonesia Ya Kemudian kita juga bisa Melakukan refleksi kompetensi Untuk melihat sejauh mana Kompetensi kita Menjadi guru Kemudian ada pun fitur yang Diharuskan bagi guru dan kepala sekolah ASN Yaitu adalah fitur pengelolaan kinerja Di mana pengelolaan kinerja ini Untuk membantu pengisian SKP Jadi lebih praktis dan efektif Namun demikian fitur ini Tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah Non-ASN Jadi fitur-fitur yang ada di PMM ini Dapat kita gunakan Sesuai dengan kebutuhan kita ya Kemudian hal penting yang ketiga Yang ingin saya sampaikan Yaitu pengisian SKP Periode Januari Sampai dengan Juni Tahun 2024 Di PMM Tidak mempengaruhi pencairan TPP semester ini Bapak dan ibu kepala sekolah Tidak perlu khawatir Pemerintah daerah perlu Memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah Tepat waktu Sesuai dengan lini masa Yang ditetapkan Kemudian Yang keempat Bapak ibu guru dan kepala sekolah Yang sudah menyelesaikan Perencanaan kinerja Di PMM Tidak perlu lagi Mengisi E-kinerja BKN Namun demikian Kepala sekolah masih Perlu membuka E-kinerja Untuk memeriksa Dan menyetujui SKP Tenaga pendidik ASN Selain guru Di satuan pendidikannya Nah itu adalah Empat hal penting Di dalam Surat edaran Pengelolaan Kinerja Guru Dan kepala sekolah Jika Bapak ibu mengalami Kendala Atau hambatan Kami siap Membantu Bapak ibu Melalui kanal Bantuan berikut ini Yang pertama adalah Pusat bantuan Yang dapat diakses Melalui PMM Yang kedua adalah Telepon pusat bantuan Dengan menghubungi Nomor 177 Kemudian Yang ketiga adalah Curat elektronik Dengan email Pengaduan At Kemdikbud .go.id Demikianlah Informasi yang kami Sampaikan Semoga Bapak ibu Mendapat Manfaat Dari Informasi Mengenai Surat edaran Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala sekolah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.